Halo-halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak Bersama gue Bimo, dan hari ini mungkin segmennya akan sedikit berbeda Karena pembahasan gue sedikit berbeda juga tentunya dari biasanya Mengawali tahun 2021, jadi selamat tahun baru buat kalian semua Dan gue mau sedikit cerita nih, di tahun 2020 buat gue adalah tahun yang bisa gue bilang cukup berat tapi spesial Nah jadi seperti yang kalian tahu dampak dari pandemi ini emang besar banget apalagi di dunia perfilman Banyak yang aktif produksi film dan walaupun semuanya itu serba terbatas Jadi karena memang harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada juga Nah gak perlu lama-lama lagi deh, mending kita langsung aja gue akan ngebahas film-film yang berkesan buat gue di tahun 2020 Oke jadi film yang gagal tayang karena pandemi itu banyak buat di 2020 Dan gue sejujurnya kecewa sih, kecewa ya bukan karena filmnya gak, maksudnya karena film jelek atau gimana Tapi gue kecewa karena gue gak bisa nonton film itu di bioskop Karena banyak banget film yang emang harusnya nonton di bioskop dengan experience yang gila banget Tapi harus tayang di platform streaming gitu, yang gak apa-apa, yang penting keluar gitu Tapi akan lebih bagus, akan lebih keren banget kalau di bioskop Nah banyak nih film-film yang gagal tayang karena pandemi Gue sebutin mungkin ya yang bener-bener gue tungguin banget sampai udah gue list di 2019 Tapi mungkin ada yang udah gue tonton di platform streaming, ada yang akhirnya gue belum nonton sampai sekarang Gue sebutin yang pertama itu udah Tenet Ada Wonder Woman tapi gue udah nonton ya untungnya di Desember kemarin Karena tadinya itu gak tayang di bulan, harusnya di awal-awal tahun 2020 Tapi karena pandemi jadi harus diundur Ya gak apa-apa, yang penting gue udah nonton dan ada Free Guys Free Guys itu yang mainin Ryan Reynolds Dan gue gak tau ya, gue gak tau update-nya di luar udah tayang atau belum Miss tau gue di Indo tuh belum tayang gitu Terus kalau film Indonesia tuh banyak, banyak banget yang menurut gue akhirnya gak tayang Dan cukup disayangkan banget padahal di 2019 Itu film Indonesia tuh menjadi antusias penontonnya khususnya itu banyak banget Dan jadi salah satu akun terbaik di perfilman industri Indonesia gitu Tapi sayangnya 2020 punya target yang besar banget, cuma harus mungkin diundur gitu Target-targetnya karena pandemi ini gitu Salah satunya generasi 90-an gitu Tapi tayang di Desember kemarin, walaupun harusnya di awal-awal tahun gitu Dan masih banyak lagi sih untuk film Indonesia Series yang rame di tengah pandemi nih, banyak banget Tentunya yang gue tau itu kebanyakan Korea Karena mungkin TikTok salah satu platformnya ya yang buat itu jadi gede banget Ada The World of Merit, banyak sih sebenernya Banyak gue sampe gak bisa nyebutin ya Ada lagi sih nih ya, series yang hype banget Salah satunya Queen Gambit Itu juga termasuk apa ya Gara-gara sosial media, gara-gara pandemi juga Itu dia bisa rame banget Film yang diproduksi saat pandemi mungkin gue nyebutin satu aja Karena gue suka banget sama film ini Karena film ini keren banget Dan gak terasa banget kalau dia dibuat tuh saat pandemi Itu story of Kale yang kalian bisa tonton di bioskop online Itu bagus banget Gue udah pernah review, kalian bisa cek di episode sebelumnya Nah, series yang menghebohkan di sosial media Startup Ya, gue jadi nonton startup Gue udah nonton 16 episode-nya Dan itu gue akuin Bagus banget Lanjut lagi tuh Film terbaik di tahun 2020 Versi gue nih Gue gak tau sama apa enggak Kemungkinan Gue yakin Kalian itu Pasti adalah nyerempet-nyerempet Satu atau dua film yang sama kayak gue Dan buat kalian yang belum nonton Bisa langsung nonton aja Yang pertama itu ada NKCTHI Kenapa gue NKCTHI salah satu film terbaik di 2020? Karena tema yang diangkat itu bagus banget Tema yang diangkat itu relatable dengan kebanyakan orang Bisa gue bilang itu adalah tema keluarga Dan bisa dirasakan khususnya untuk yang punya kakak atau keluarga Mintinya tiga anak dan konflik keluarga tuh bener-bener terasa banget Bisa ngebuat emosi lu tuh diobrak-abrik sama film ini Ceritanya bagus Soundtracknya juga bagus banget Dan NKCTHI itu salah satu film Mungkin di 2020 ini Khususnya film Indonesia yang ngebuka universe baru ya Untuk drama percintaan ini gitu Mungkin bisa gue sebut aja ada The Story of Kale Salah satu pecahan dari NKCTHI Dan kemungkinan besar Ini gue pede gue sih prediksi gue Gak tau bener apa gak ya Pokoknya yang main Aurelie Mungkin kemungkinan besar itu Akan jadi spin-off baru lah gitu Selanjutnya itu ada Spons on the Run Nah gue udah pernah review juga Sebelumnya di Movie Freak Dan ini salah satu film Nostalgia yang tadi gue bilang Filmnya lucu banget Kalian bisa ngerasain duet maut Antara Sponsbob dan Patrick Dimana mereka punya jokes yang menurut gue Relatable untuk generasi kita Asik gue sebutnya kita nih Karena saat kita nonton Sponsbob dulu tuh Bener-bener masih kecil banget Dan sekarang kita mau nonton tuh Bukan karena Wah ini cerita apa lagi nih yang menarik Tapi karena emang Sponsbob dan teman-temannya gitu Jadi nostalgianya tuh bisa kerasa banget Kalian bisa ketawa karena jokes-jokesnya Patrick Gue gak bisa sebutin jokesnya Karena kalau gue ceritanya jadi gak lucu gitu Kalian harus nonton sendiri Nah selanjutnya itu ada The Queen Gambit Series nih kali ini Ini adalah salah satu series coba-coba gue Yang lagi gabut Gak tau mau ngapain Nonton deh satu episode aja gitu Gue awalnya mikir Catur apa sih menariknya catur gitu Kayak diem-diem aja main Tapi ternyata The Queen Gambit ini jadi salah satu film yang menarik banget Dan ini kalau gak salah ya Ini yang mendapatkan penonton terbanyak di Netflix Gitu Jadi emang gue akuin bagus banget Dan Anya Taylor-nya ini Pemerannya si ceweknya ini Jadi booming banget Jadi besar banget juga namanya Terlepas dari series The Queen Gambitnya ini Emang actingnya dia bagus banget Sangat-sangat amat bagus Jadi buat kalian nih jangan peduliin Main catur apa sih serunya gitu Tapi kalian nonton dulu Ini rasa film detektif tapi main catur Selanjutnya ada Dark Series Ini sebenernya salah satu series terbaik gue di 2020 Cuma gue menyarankan untuk kalian yang nonton Yang suka time travel Itu yang pertama Yang kedua kalian nonton ini Kalau emang kalian tuh bener-bener full mood Jangan kalian lagi capek Jangan kalian lagi bener-bener banyak pikiran Terus nonton ini Yang ada kalian tambah mumat Karena ini adalah Dark Series Dimana mainin timeline-nya tuh Diobrak-abrik banget Tapi gue bisa jamin Ke kalian Untuk kalian nih yang nonton Dari season 1 sampai season 3 Kalau kalian fokus Itu akan jadi salah satu series terbaik di Netflix Bukan cuma tahun 2020 Tapi menurut gue sampai sekarang Gue berlanggaran Netflix Karena sangat amat bagus Detail walaupun itu series Jerman Jadi jangan meremehkan series-series Eropa Selanjutnya itu ada The Devil All The Time Ini mungkin salah satu film yang Emang udah pasti bagus gitu Dari cast-caste-nya tuh udah gila banget Ada Robert Pattinson Ada Tom Holland Pokoknya banyak banget Dan kalian juga pasti Kalau seandainya Nonton film The Devil All The Time ini Kalian cast-caste-nya tuh udah Udah gila banget Udah jadi salah satu film yang Udah gak perlu diragukan lagi Dari segi acting Dan ceritanya juga bagus banget Dimana ceritanya itu punya alur cerita Atau punya 4 babak cerita Misalnya cerita A Cerita B Cerita C Cerita D gitu Dengan orang yang beda Dengan konflik yang berbeda-beda Tapi di ending itu Ternyata ada satu garis benang merahnya Nah itu susah banget Bikin film yang kayak gitu Dan The Devil All The Time Bisa menyampaikannya secara detail Dan buat kalian yang Paling males nonton film mikir Itu gak apa-apa nonton ini Karena bener-bener Dibawa aja sama ceritanya Go with the flow Dan kalian bisa ngerti banget Nah selanjutnya itu ada The Trial of Chicago 7 Ini adalah filmnya Aaron Sorkin Setelah dia itu Ngebuat film-film yang booming banget Dia menang Oscar Di film The Social Network Dia juga spesialis menurut gue ya Untuk film-film based on true story Moneyball The Social Network Ini salah satunya The Trial of Chicago 7 Dan dia tuh bener-bener penulis yang Keren banget Dan untuk ngangkat film-film Yang based on true story itu bagus banget Tadinya tuh yang mau direct itu Steven Spielberg Cuma akhirnya Keluar dari kursi director Karena isu budget katanya Akhirnya Aaron Sorkin sendiri yang Nge-direct ini Ceritanya tentang Kejadian di Amerika Demo gitu Politik banget Tapi bisa dikemas secara menarik Amerika film banget lah Tapi buat kita yang pengen tau sejarah Wajib banget nonton ini Karena di 40 terakhir Lu tuh bisa Menurut gue ya Merinding Nangis Ya ternyata Politik tuh Cukup kejam juga disana Di era itu Dimana Bener-bener Apa ya Kulit hitam Rasisme Dan lain-lain itu bener-bener Footage-nya juga diambil Kayak footage aslinya Shooting-nya di lokasi aslinya Jadi buat kalian yang suka nonton Based on true story Ini wajib banget kalian tonton Tentu case-nya tuh banyak banget Dan menarik-menarik banget Dan terkenal-terkenal banget lah Nah Jadi itu Kurang lebih Film terbaik Gue versi movie freak Di 2020 Masih banyak sebenernya Tapi ya itu 5 terbaik lah Dari gue Nah buat kalian nih Versi kalian apa Kalian bisa langsung komen-komen aja Di komentar Di kolom komentar Dan buat kalian juga Yang udah nonton sampai sekarang Terima kasih banget Kayak lagi gue mau ngucapin Selamat tahun baru Semoga kalian sehat selalu Dan semoga bioskop cepat Normal kembali Dan film-film cepat Booming lagi Jadi gue bisa seminggu sekali ya At least nonton satu lah Kayak gitu Jadi jangan lupa Follow social medianya movie freak TikToknya jangan lupa kalian follow ya Karena akan dapat informasi-informasi terbaru Seputar film Gitu Jadi jangan lupa like Subscribe dan komen Sampai ketemu di episode berikutnya Bye